Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap dua hakim terkait dugaan suap vonis dalam kasus tindak pidana korupsi honor pembina rumah sakit M. Yunus Bengkulu. Ya, selain mengamankan dua hakim, penyidik KPK juga menyita uang tunai sebesar 150 juta rupiah. Kedua hakim yang ditangkap KPK itu adalah Toton, hakim ad hoc di pengadilan negeri Bengkulu, dan Janer Purba, ketua pengadilan negeri Kepahyang, Kabupaten Kepahyang. Selain dua hakim yang juga sebagai hakim pengadilan tipikor ini, penyidik juga mengamankan seorang panitera pengadilan negeri Bengkulu, serta istri dan anak Janer Purba. Dari penggeledahan, penyidik KPK menyita barang bukti uang tunai sebesar 150 juta rupiah. Uang tunai itu tersimpan di sebuah loker dan disembunyikan di dalam kamar pribadi di rumah dinas Janer di kawasan Jalan Cendana, Kelurahan, Pasar, Kepahyang. Penyidik juga menciduk dua orang lain bernama Edy Santoni Mantan, Wakil Direktur Umum Rumah Sakit M. Yunus, dan Safri Safi Mantan, Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Keduanya merupakan terdakwa kasus tindak pidana korupsi honor pembina Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Dan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat Senin Malam, kedelapan orang tersebut masih dalam pemeriksaan di ruang tipikor reskrim sus Polda Bengkulu, dan belum ada keterangan resmi dari penyidik KPK maupun Polda Bengkulu.